Intro Netanyahu kumpulkan para jenderal siapkan serangan militer ke Iran saking ketakutannya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan tertutup dengan para pejabat keamanan dan militer negaranya Pertemuan ini secara khusus membahas kemungkinan persiapan serangan terhadap Iran Pertemuan ini dilakukan Netanyahu dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz 5 militer letnan Jenderal Afif Khosyafi pada hari Senin 2 Februari 2021 Bahkan menurut informasi pertemuan ini juga sudah membahas isu di level yang lebih urgen atau penting Yaitu soal transfer dana dari pangkalan keamanan darurat untuk membiayai operasi serangan ini Maka dari itu dalam Netanyahu juga menghadirkan pejabat kementerian keuangan Israel Disebutkan bahwa opsi serangan ke Iran ini terkait dengan program senjata nuklir yang sedang digalakan negeri paramullah tersebut Israel disebut tidak akan menoleransi kepemilikan Iran atas senjata nuklir Pertemuan membahas peningkatan level pengayaan uranium Iran berdasarkan peringatan Amerika Serikat Bahwa Iran kemungkinan dalam beberapa pekan ke depan memperoleh bahan untuk senjata nuklir Demikian dilansir Middle East Monitor pada selesai 2 Februari 2021 soal agenda utama pertemuan tersebut Selain itu pertemuan Netanyahu tersebut juga membahas rencana Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden Untuk kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran serta pemboman yang terjadi di sekitar gedutaan Israel di India Pemerintah Israel beberapa kali memberi peringatan kepada Biden untuk tidak sesekali kembali ke perundingan nuklir dengan Iran Jika itu dilakukan Israel tidak menutup kemungkinan digunakannya opsi militer Peringatan itu salah satunya disampaikan legend Afif Kohavi Menurut Kohavi mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh Iran Maka militer Israel akan bersiap untuk menyerang sendiri jika hal itu diperlukan Saya perintahkan militer untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada Kami sedang menyusun rencana ini dan akan membang ataupun mengembangkannya selama tahun mendatang Yang memutuskan untuk melaksanakannya tentu saja adalah para pemimpin politik Tapi rencana ini sudah harus siap di atas meja, kata Kohavi Jenderal Amerika Serikat Sambangi Israel setelah Panglima IDF ingin serang Iran Jenderal tertinggi Amerika Serikat untuk operasi Timur Tengah menyambangi Israel Kunjungan itu terjadi beberapa hari setelah Kepala Staff Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Afif Kohavi mengumumkan rencana untuk menyerang Iran IDF mengatakan Jenderal Kenneth McSkenzy, Kepala Komando Pusat Militer Amerika Serikat Mendarat di Tel Avif pada hari Kamis untuk kunjungan dua hari Itu merupakan kunjungan pertama sejak Pentagon mengumumkan bahwa Israel dimasukkan dalam wilayah perlindungan Jenderal tertinggi Amerika Serikat untuk operasi Timur Tengah menyambangi Israel Kunjungan itu terjadi beberapa hari setelah Kepala Staff Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Afif Kohavi mengumumkan rencana untuk menyerang Iran IDF mengatakan Jenderal Kenneth McSkenzy, Kepala Komandan Pusat Militer Amerika Serikat Mendarat di Tel Avif pada hari Kamis untuk kunjungan dua hari Itu merupakan kunjungan pertama sejak Pentagon mengumumkan bahwa Israel dimasukkan dalam wilayah perlindungan Senkom Jenderal McKenzie dijadwalkan bertemu dengan petinggi IDF pada hari Jumat 29 Januari 2021 Untuk membahas ancaman di kawasan yang sekarang akan mereka hadapi bersama khususnya yang ditimbulkan oleh Iran Hubungan militer dan strategis antara Amerika Serikat dan Israel Mewakili komponen penting dalam fondasi keamanan nasional Israel dan mewakili keunggulan atas musuh kita Kerjasama itu memiliki peran kunci dalam menangani ancaman bersama terutama ancaman Iran Kata Kohavi dalam sebuah pernyataan setelah kedatangan McKenzie seperti dikutip Times of Israel Pujian Kohavi atas kerjasama dengan Amerika Serikat muncul setelah dia sebelumnya secara terbuka Mengecam niat Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015 Kohavi dalam kecamanya mengatakan bahwa langkah seperti itu buruk dan bukan hal yang benar untuk dilakukan Menurut Kohavi jika gedung putih melanjutkan rencananya IDF dapat mengambil tindakan militer sepihak terhadap Teheran untuk memblokir program nuklirnya Tidak dijelaskan apakah rencana militer Israel untuk menyerang Iran akan dibahas dalam pertemuan kedua jenderal tersebut pada hari ini Fokus kunjungan McKenzie adalah penilaian situasi strategis dengan kepala staf Disamping kemajuan kemitraan regional terhadap ancaman yang muncul Pada hari ini McKenzie akan mengadakan diskusi meja bundar dengan beberapa anggota staf umum IDF Termasuk Kohavi, Wakil Kepala Staf Eyal Zamir, Kepala Intelijen Militer Tamir Haiman Atase Pertahanan IDF di Washington, Yehuda Funs dan Kepala dari Direkturat Yang secara khusus bertugas memerangi Iran, Mayor Jenderal Tal Kalman Jenderal Bakheri mengatakan, rudal canggih kami akan hancurkan Israel dan Amerika Serikat Hubungan Iran dan Israel kembali memanas pasca Sebuah kejadian terjadi pada profesor ataupun ilmuwan nuklirnya FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya Akatan Bersenjata Israel telah mengirim unit pasukan khusus Syedet 13 ke wilayah Laut Merah Untuk merespon ancaman Iran Tak hanya itu, Militer Israel juga mengirim armada kapal selamnya Untuk mengantisipasi aksi yang dilakukan Gerda Revolusi Iran Yaitu IRGC, Panglima Gerda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami Menengaskan bahwa pihaknya sudah siap untuk masuk dalam pertempuran menghadapi Israel Salami mengibatkan bahwa Iran adalah jari telunjuk yang sudah berada di pelatuk pistol Dan sewaktu-waktu bisa mendekannya Ancaman Iran bukan tanpa alasan Iran meyakini bahwa Israel adalah dalam dari hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya Yaitu Jenderal Hossein Farizadeh Jadi kami berada di atas pelatuk atas nama bangsa Iran yang besar Permainan Perang Angkatan Bersenjata Barber ini membawa pesan eksplisif kepada musuh Untuk menghindari kesalahan perhitungan Sementara itu Panglima Angkatan Bersenjata Iran atau RTS Mayor Jenderal Muhammad Baheri Juga memberikan Pernyataan Senada dengan Salami Baheri meyakinkan kepada Israel dan sekutunya Amerika Serikat Seluruh senjata mutakhir Iran dalam kondisi siaga untuk menghadapi ancaman yang datang Dengan tegas Baheri menyebut Israel dan Amerika Serikat akan dihancurkan oleh rudal-rudal Iran